selamat menikmati soal olimpia desain nasional sekolah dasar di tingkat kecamatan gajah mungkur untuk mata pelajaran IPA ini di tahun 2018 di kota Semarang jadi jumlah soal yang diberikan itu ada 70 butir soal berbentuk pilihan ganda dalam waktu 2 jam atau 120 menit sebelumnya sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20 sekarang akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 21 oke langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut oke untuk nomor 21 pada suatu hari ibu meletakkan kamper di ruang rias kamper atau kapur barus ya beberapa hari kemudian di ruangan tersebut kamper berubah menjadi kecil kemudian menghilang peristiwa perubahan perubahan wujud tersebut disebut A. membeku B. menguap C. mencair atau D. menyublim sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa wujud benda itu dibagi menjadi tiga yaitu padat cair dan gas peristiwa membeku itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat cair ke padat itu disebut membeku kemudian sebaliknya dari padat ke cair itu disebut mencair contoh untuk membeku adalah ketika air dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es itu peristiwa membeku kemudian untuk peristiwa mencair itu dari padat ke cair contohnya pada saat es yang didiamkan di suhu kamar lama-lama akan berubah menjadi air ya atau mencair nah ini yang membeku sama mencair sudah kita bahas kemudian menguap apa itu menguap menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas contohnya apabila air dipanaskan akan menjadi wap air atau gas untuk menguap kemudian satu lagi yaitu menyublim menyublim itu perubahan wujud dari padat ke gas contoh menyublim misalnya kapur barus yang disimpan lama-kelamaan akan mengecil dan hilang jadi ini jawaban yang paling tepat adalah menyublim kemudian kalau dari gas ke padat kalau menyublim tadi dari padat ke gas kalau gas ke padat itu biasa disebut mengkristal ya contohnya adalah wap air yang berubah menjadi salju jadi ini jawabannya untuk nomor 21 adalah yang dia itu menyublim jadi peristiwa untuk nomor 21 ini adalah menyublim lanjut ke soal nomor 22 pembuatan alat-alat untuk melindungi atau meredam benturan harus memperhatikan sifat dan bahan dasar yang sesuai berikut sifat dan bahan dasar tersebut yaitu oke jadi untuk yang nomor 22 ini sebagai bahan peredam benturan tentunya yang utama harus kuat dan elastis atau lentur kuat dan elastis atau lentur maka kita lihat ini untuk yang A padat kuat tembus pandang dan kaca nah ini tidak harus tembus pandang dan kaca kemudian yang B jadi kata kuncinya itu harus kuat dan lentur yang B ini kuat lentur tidak tembus air dan latex ini bisa jadi masukkan kemudian bisa kita tandai dulu pakai yang B kemudian kita lihat yang C ringan lentur tidak tembus air dan pastik ini cuman lentur dapet yang lentur saja kemudian yang D mudah dibentuk keras kuat dan kayu jelas bukan maka jawaban yang paling tepat adalah yang B karena bahan yang utama itu harus kuat dan lentur kenapa lentur karena dia bisa meredam energi benturan tersebut sedangkan kuat jelas harus kuat karena kalau terbentur kalau tidak kuat nanti pada saat terjadi benturan sama saja dia tidak bisa meredam maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 22 adalah yang B kuat lentur dan tidak tembus air dan latek ini tambahannya saja lanjut ke soal nomor 23 pedagang bakso membuka botol kecap dari kaca bertutup logam berulir dia mengambil air panas kemudian bagian tutup botol dicelupkan hal tersebut dilakukan dengan maksud ini ada hubungannya dengan pemoean jadi suhu akan mempengaruhi wujud bentuk dan ukuran benda benda yang dinaikkan suhunya atau dipanaskan akan memue dan benda yang diturunkan suhunya atau didinginkan akan menyusut demikian juga dengan tutup botol ini tutup botol dicelupkan ke dalam air panas maka tutup botol tersebut akan memue sehingga dia akan lebih mudah dalam melepasnya jadi karena yang terkena panas adalah tutup botolnya dulu baru kacanya maka tutup botol akan lebih cepat memue dibandingkan dengan botol kaca tersebut botol kecap tersebut yang terbuat dari kaca oke maka kita lihat pernyataan yang sesuai botol kaca akan memue lebih cepat salah dia lebih lambat karena yang dimasukkan adalah tutup botol yang dicelupkan yang B tutup botol akan menyusut lebih cepat ini juga kurang tepat karena tutup botol bukan menyusut tapi akan memue kemudian yang C tutup botol memue lebih cepat sehingga tutup mudah dibuka betul yang C botol kaca menyusut lebih cepat sehingga tutup mudah dibuka salah jadi yang karena terkena panas dia akan memue bukan menyusut jawaban yang paling tepat untuk nomor 23 yaitu C tutup botol akan memue lebih cepat sehingga tutup mudah dibuka jawabannya yang C kita lanjutkan ke soal nomor 24 pada sebuah percobaan kelompok A menembus air ini bukan menembus tapi merebus ya kelompok A merebus air hingga mendidih kemudian salah satu anggotanya menaburkan serpihan kertas tidak lama kemudian serpihan kertas bergerak naik turun hal ini menunjukkan peristiwa perpindahan panas secara nah ini adalah peristiwa perpindahan panas oke jadi sebelum menjawab pertanyaan ini sedikit saya beri penjelasan mengenai perpindahan panas atau perpindahan kalor itu ada tiga yang perlu kita ketahui yaitu konveksi atau aliran yang kedua konduksi atau hantaran dan yang ketiga radiasi atau pancaran nah apa itu perpindahan panas secara konveksi perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti aliran zat perantaranya jadi zat perantaranya ikut berpindah perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti aliran zat perantaranya ikut mengalir contohnya pada saat kita merbus air Terlihat itu ada yang berputar Atau mungkin Kacang iju Biasanya ya Itu juga kelihatan ada pergerakan kacang iju yang berputar Kemudian Yang kedua Perpindahan panas Secara konduksi atau hantaran Yaitu perpindahan panas Melalui zat perantara Sama ya Tapi Tidak diikuti aliran zat perantaranya Jadi zat perantaranya Tidak ikut bergerak Jadi perpindahan panas Melalui zat perantara tanpa diikuti aliran Zat perantara Jadi tidak ikut bergerak Itu namanya Konduksi atau hantaran Jadi kalau dimisalkan Itu Contohnya saja ya Jadi pada saat kita Memegang sendok yang dicelupkan Kedalam gelas Yang berisi teh panas Maka Tangan kita akan terasa panas Walaupun kita tidak memegang Teh yang panas terbut Itu namanya hantaran ya Kemudian Yang ketiga Perpindahan panas secara Radiasi atau pancaran Yaitu perpindahan panas Tanpa melalui zat perantara Atau perpindahan panas secara Langsung Ini contohnya adalah Panas Matahari yang sampai Ke bumi Contoh lain Misalnya Kita berada di dekat Api unggun Itu juga Contoh perpindahan panas Secara Radiasi Walaupun sebenarnya Ada pengantarnya juga Yaitu udara Tapi Kita buat kesepakatan Memang yang radiasi Contohnya adalah Itu ya Biasanya sudah Umum Bahwa perpindahan panas secara radiasi Contohnya Pancaran matahari Sampai ke bumi Didekat api unggun Didekat kompor Terasa panas Oke kembali lagi ke soal Jadi disini Kalau kita lihat Pernyataannya Merebus air hingga mendidih Kemudian Menaburkan serpian kertas Dan Serpian kertas itu bergerak Naik turun Itu berarti kelihatan ya Kayak Kacang hijau Kayak kita merebus air Ada yang bergerak Berarti kelihatan Jat perantara Atau aliran Jat perantaranya itu Ikut berpindah Maka disini adalah Konveksi Konveksi karena Disertai gerak air Jawaban yang paling tepat adalah Yang A Konveksi karena Disertai gerak air Kalau yang B Konveksi sama Tapi tidak disertai gerak air Harusnya Disertai yang C Konduksi Salah Konduksi konveksi Apalagi ya Kemudian Radiasi juga Kurang tepat Jawaban yang paling tepat adalah Yang A Lanjut ke soal nomor 25 Perhatikan tabel berikut Ada matahari Batu bara Biogas Aktur Angin Dan minyak bumi Energi alternatif Yang digunakan Dalam kehidupan Cahari-hari Pada tabel tersebut Yang benar Ditunjukkan Oleh huruf Oke jadi Untuk yang nomor 25 Energi alternatif Apa itu Energi alternatif Jadi Energi alternatif itu Merupakan Suatu energi Yang Dapat Menggantikan Energi Yang utama Yang dapat Habis Ya Jadi Energi utama Yang dapat Habis Itu misalnya Energi yang Terbuat dari Bahan Bakar Fosil Misalnya Minyak bumi Batu bara Itu kalau Digunakan secara Terus-menerus Dia dapat Habis Ya Maka disini Bisa kita lihat Ya Energi Alternatif tersebut Ada Ada Matahari Kemudian Ada lagi Biogas Biogas itu adalah Gas yang berasal dari Sampah Biologis Ya Jadi kalau matahari Jelas Ada Ya Secara terus-menerus Dan dia tidak akan Habis Kemudian biogas Itu juga Selalu ada Kalau batu bara Batu bara itu Dia juga Akan habis Dan pembentukannya Dalam waktu yang lama Sama kayak Minyak bumi Ya Kemudian Biogas ini Masuk Energi alternatif Jadi karena Berasal dari Gas yang berasal dari Sampah biologis Kemudian Aftur Aftur sendiri itu adalah Turunan dari Minyak bumi ya Jadi Minyak bumi itu Diolah Menjadi Beberapa Diantaranya Ada Aftur Ada Premium Ya Yang kita gunakan Sehari-hari itu Juga berasal dari Minyak bumi Kemudian Angin Angin ini Juga termasuk Energi Energi alternatif Karena Dia juga Ada di Alam Dan dia Tidak akan Habis ya Kemudian Minyak bumi Minyak bumi ini Bukan merupakan Energi alternatif Jadi Yang termasuk Energi alternatif Di sini ada Matahari Kemudian Ada Biogas Dan juga Angin Maka Kita cari Berdasarkan Tabel yang benar Berarti A, C, dan E Nah Maka Jawaban yang paling tepat Adalah Yang B Oke Mungkin Ini dulu Pembahasan Dari Soal Olimpiade Sain Nasional Atau OSN Dari Kota Semarang Tepatnya Di Kecamatan Gajah Mugut Untuk Penjelasan Nomor Selanjutnya Ikuti terus Di channel Rif Anista Dan Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Mohon masukannya Bisa ditulis Di Kolom Komentar Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Hri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih